Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Warga sekitar karena bisa saja dianggap sebagai jemaah salat zuhur di masjid tersebut. Maraknya aksi pencurian sepeda motor di halaman masjid dan lambatnya respon pihak kepolisian. Sektor Tanjung Morawa Deli Serdang membuat pengurus masjid inisiatif melakukan peraturan tambahan. Seperti penjagaan sepeda motor milik jemaah secara manual dengan cara menempatkan 2-3 orang untuk berjaga di halaman masjid selagi jemaah lain tengah salat, serta himbauan-himbauan. Untuk membawa kunci ganda semakin banyak ditempelkan pada sudut masjid. Menurut korban kejadian pencurian sepeda motor miliknya begitu cepat lantaran setelah selesai. Salat zuhur ia masih melihat sepeda motornya namun ketika siap melakasan akan salat sunah baddha. Zuhur sepeda motor tersebut pun hilang. Aksi pencurian sepeda motor di halaman masjid kian meresahkan warga sebab beberapa hari sebelumnya. Aksi yang sama juga sudah terjadi. Warga meminta untuk aparat kepolisian harus lebih tegas atas. Laporan mengenai pencurian sepeda motor di parkiran masjid untuk segera menangkap dan menindak para pelaku sehingga tercipiannya rasa aman dan nyaman bagi warga sekitar dan para jemaah masjid yang ada, di Tanjung Morawa. Pada awalnya berembangannya digembok, dipunci ke sana. Cuma kan ada yang keluar dibuka terus dibiari aja kejadiannya. Pasal dikejadian itu ya saya lagi selosunah. Waktu saya mau selosunah itu barang masih ada, saya masih nampak barang saya gitu. Ketika saya selosunah itulah kejadian barang-barang. Barangnya apa tuh? Orangnya ternyata repos salah dua orang. Satu nunggu di luar di depan, udah standby untuk siap-siap pergi lah. Satu lagi ya nyantai aja dia ada masalah. Langsung ke dalam, tak pakai kunci apa dia kan, dicongkel dia, langsung hidup, langsung jalan. Sampai 30 detik aja dan... Dari Delhi Serdang, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV BNews TV BNews TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.